TDS EC adalah alat untuk mengukur konduktivitas air sekaligus hardness pada air. Pada bagian depannya, terdapat satu display untuk menunjukkan hasil pengukurannya, serta tiga tombol yaitu on-off, shift, dan hold. Dalam satu paket TDS EC, terdapat satu alat TDS meter, satu buku manual, dan satu sarung TDS kalp hitam. Range pengukurannya antara 0 hingga 999 cm, dan alat ini dapat digunakan dalam range suhu 0,1 hingga 80 derajat Celcius. Keunggulan dari alat ini adalah mudah dalam pembacaan dan merekod datanya. TDS EC ini hemat baterai karena akan auto-off dalam 5 menit jika alat ini tidak digunakan. Sensor dari TDS EC meter ini terdapat pada bagian bawah alat tersebut. TDS EC ini menggunakan satu baterai litium yang berada di bagian atasnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kekeruan air dan konduktivitas di dalam air dengan menggunakan satu alat yaitu TDS EC. Oke, di sini fiturnya sudah lengkap. Yuk, kita jelaskan ya. Baterainya menggunakan baterai pipi. Kemudian, ada tombol on-off untuk menghidupkan dan mematikannya. Tetapi, jika tidak digunakan selama 5 menit, ini secara otomatis akan mati sendiri. Jadi, lebih irit baterai, bukan? Kemudian, ada tombol shift di mana untuk perpindahannya antara TDS ke EC-nya. Kemudian, ada tombol hold untuk memberhentikan angkanya. Sehingga, jika kalian sudah menemukan angkanya secara stabil, kita dapat menggunakannya. Sekarang, langsung saja kita praktekkan. Oke, kali ini kita akan mempraktekannya. Pertama, siapkan air sampelnya. Di sini, saya menggunakan air PDAM. Kemudian, alatnya, kita buka tutup pelindungnya. Kita celupkan ke air sampel tadi. Kita tekan tombol on. Tunggu angkanya sampai benar-benar stabil. Di sini, angkanya menunjukkan 166 dalam satuan PPM. Kemudian, kita shift untuk mengetahui nilai EC-nya. Di sini, EC-nya menunjukkan 335. Kita kembalikan lagi. Kemudian, kita hold. Untuk memberhentikan angkanya. Di sini, kita sudah mengetahui PPM dari sampel air PDAM ini. Yaitu, menunjukkan angka 167. Demikian tadi, cara penggunaan dari TDSEC. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.